Dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Kota Padang pada Rabu siang, fraksi Gerindra kembali singgung soal pergantian Ketua DPRD Kota Padang. Hal tersebut dilakukan lantaran proses ataupun pembahasan dinilai sudah memakan waktu cukup lama. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Masti Lizal Aye, mengatakan pihaknya sudah memasukkan surat mengenai pergantian Ketua DPRD Kota Padang sejak bulan Januari 2024 lalu. Namun hingga saat ini masih belum diproses. Tadi kami menyampaikan kepada pimpinan NDPRD, ada instruksi dari beberapa teman ya, di sejarah Pak Enmu Sim dan saya sendiri menghormati keputusan DPP Partai Gerindra tentang pergantian Ketua Fraksi dan Ketua DPRD. Karena suratnya dari DPC Partai Gerindra sudah masuk dari tanggal 17 Januari. Kemudian sampai hari ini belum ada ditindaklanjuti. Kemarin tanggal 8 Maret kami pun sudah memasukkan surat kembali, membetanyakan surat yang terdahulu. Dan hari ini juga belum ada jawabannya dari pimpinan. Dan tadi, didika rapat paripurna itu pun disampaikan. Dan alhamdulillah tadi pimpinan sudah menjanjikan untuk mesegerakan pendatwalan BAMUS, pengumuman pemerintian, pergantian, pengumuman pergantian Ketua DPRD dan Ketua Fraksi di Partai Gerindra. Kita tunggu sejarah. Karena tadi kami juga sudah memasukkan surat yang didukung oleh praksi-persi lainnya tentang surat dari Partai Gerindra tersebut. Mudah-mudahan mekanisme ini berjalan segera, berjalan lancar. Sudah ada persoalan dan alhamdulillah sebagai yang dimanahkan semuanya menunggu penjadwalan BAMUS dari pimpinan DPRD di Kota Padang. Ada pun nama yang diusulkan ke pimpinan DPRD Padang. Pimpinan Partai Gerindra sendiri mengusulkan Mastili Zalaye sebagai Ketua DPRD Kota Padang, menggantikan Syafriyalkani dan Elitris Yanti sebagai Ketua Fraksi Gerindra. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yármen menyampaikan terkait hal ini bahwa surat yang dimasukkan oleh fraksi Gerindra telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Padang. Arnedi mengatakan untuk pembahasannya kemungkinan akan dilaksanakan pada minggu depan oleh semua anggota DPRD Kota Padang. Terkait pergantian Ketua DPRD, Arnedi mengatakan secara lembaga ataupun unsur pimpinan di DPRD tidak mempunyai andil. Sesuai undang-undang mekanisme yang memutuskan nama ketua merupakan internal atau hak wewenang dari Partai Pemenang Pemilu. Jadi memang tadi kita mendengar ada interupsi dari fraksi Gerindra terkait dengan maksudnya surat pergantian Ketua DPRD. Surat ini memang sudah sampai ke Sekretariat dan kita sudah sampai ke pimpinan. Cuma karena agenda kita yang belum bisa dijadwalkan pembahasannya kita menunggu sesuai dengan jadwal yang sudah ada untuk nanti kita bahas tindak lanjut dari surat itu. Kalau pergantian Ketua DPRD ini karena secara undang-undang itu adalah diberikan kepada Partai Pemenang, maka sebab dan apa masalahnya itu kita silahkan kepada Partai. Kita di lembaga ini tidak punya andil untuk itu proses pergantian pimpinan, pergantian Ketua ini. Nah kita hanya menyerahkan kepada mekanisme internal Partai Gerindra. Kalau untuk namanya sudah ada. Kita akan lihat kalau saya secara fisik itu belum melihat surat itu. Barulah polan dari Pak Sekuan surat itu sudah di meja pimpinan. Karena agenda kita belum sempat membahas itu. Nanti akan kita lihat siapa yang diusulkan untuk mengganti. Tapi proses pergantian itu adalah mekanisme yang harus kita ikuti. Nah kita akan pelajari dan sesekat mungkin nanti akan kita sikapi.